I want to dance? Sorry, Mika sudah ada pada dancer Jadi ceritanya itu diawali dari Mika yang ke kampus dan akhirnya ketemu El dan teman-temannya Mika ini cerita kalau malam ini dia akan diajak oleh bundanya dan juga papa tirinya itu untuk menghadiri pesta ulang tahun papanya Dan sebenarnya ia males banget karena harus dipaksa pakai gaun Akhirnya si El ini mengatakan kalau apakah papanya itu dari Anthony dan mewangsa Mika pun kaget banget, tapi waktu El bilang kalau dia juga diundang Mika ini seneng banget karena ia tahu El bakal nemenin dia di sana El pun jadi mengundang Mika, apakah Mika terlalu seneng karena El akan datang? Nah yang namanya Mika mah gak mau ngaku, tentu aja dia coba untuk mengelak Tapi El tahu bagaimana sebenarnya perasaan Mika kepadanya Dan pada akhirnya malam pun datang ketika si Mika ini mau turun dari mobil Tiba-tiba dia didorong oleh Kayla sehingga terjatuh Tapi namanya Mika memang selalu menjadi pusat perhatian Mereka tidak terpaku pada Mika yang jatuh, tapi mereka justru persona karena keanggunan dan juga kecantikan Mika Nah waktu si Kayla ini turun dari mobil, ia pun kesel banget karena ternyata wartawan itu sudah pada pergi dan mereka semua mengejar Mika Dan ketika si Kayla ini ketemu lagi sama Kelvin Mai, dia mencoba mencari perhatian Kelvin Tapi ternyata Kelvin justru pandangannya tertuju pada seorang gadis di pojok yang lagi mencobain makanan Dan ia mengenalnya itu adalah gadis yang sudah menolongnya beberapa waktu lalu dari para preman Akhirnya mereka pun berbincang-bincang Hingga pada akhirnya si Kelvin ini mengajak Mika untuk dansa Dan disitu Elvano yang baru muncul pun mengetahui hal tersebut dan langsung menampik tangannya si Kelvin Dan mengatakan kalau Mika memiliki partner dansa Mengajak Mika pergi, mengajaknya berdansa tentu saja tidak mudah ya Karena Mika terus menolak Tapi saat Elvano ini keluar untuk mencarikan minum buat Mika Ternyata saat kembali Mika sudah ada di area dansa bersama Kelvin Dan pada akhirnya mereka pun bertukar pasangan Kelvin dengan Mika Sedangkan si Elvano dengan Kayla Hingga pada akhirnya Kayla ini kesel banget Karena Kelvin ini benar-benar memperhatikan Mika dengan sangat seksama Dan juga ini membuat Kayla ini sengaja untuk merobek Gaun yang dipakai Mika dengan si Gap Elvano dan juga Kelvin melepaskan jas mereka dan memberikannya kepada Mika Tentu saja si Kayla ini semakin benci terhadap adiknya itu Dan yang paling mencengangkan adalah ketika Mika dan Kelvin sedang berdansa Bu Melani ini tadinya bertanya-tanya Kenapa El gak berpasangan dengan Mika Dan waktu dia memperhatikan Laki-laki yang sedang bersama Mika Ia mengenal siapa itu Kelvin May Yang ia bilang itu adalah anak dari Mahinda Seorang pengusaha sukses yang dikenal oleh Bu Melani Mimin jadi agak penasaran sih ya Sebenernya siapa dan latar belakangnya Kelvin May ini apa sih Sampai dia ingin balas dendam dan menghancurkan keluarganya Pak Tony Sayangnya disini sampai episode kali ini pun dia belum tahu siapa Mika Tapi kalau sampai dia tahu Mika itu adalah anaknya Pak Tony Apakah si Kelvin ini akan berubah pikiran? Masih jadi teka-teki dan bikin penasaran kan? Jadi jangan lewatkan keseruan dan juga alur pembahasan rada-rada gila di episode-episode selanjutnya Terima kasih yang sudah setia menonton Bye-bye